Intro Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Baru aja nih, beberapa hari yang lalu Trailer kedua Overlord Season 4 dirilis oleh Kadokawa Dan memperlihatkan banyak sekali scene baru yang belum sempat muncul di trailer pertama Trailer kedua juga mengonfirmasi kalau Overlord Season 4 akan mengambil cerita dari volume 10 dan volume 11 Tapi, kita tidak tahu nih, apakah satu season itu hanya akan mengambil dua volume saja Karena, andai karena Overlord Season 4 punya trailer ketiga Maka mungkin saja trailer itu akan mereveal scene baru yang diambil dari volume 12 Nah, untuk tanggal rilisnya, untuk saat ini sudah terkonfirmasi kalau season 4 akan rilis di bulan Juli 2022 Lalu, volume 15-nya akan dirilis pada tanggal 30 Juni 2022 Dan untuk game Clementine Escape from Nazarick, bakal dirilis pada musim summer 2022 Nah, itu tadi beberapa informasi penting yang muncul di live Kadokawa kemarin Sekarang, seperti yang sudah kalian tunggu, gue akan membrik down semua scene yang muncul di trailer keduanya Sebelumnya, gue udah sempat ngebuat konten breakdown trailer pertama Jadi, kalau kalian belum nonton, bisa coba nonton video itu dulu So, langsung aja, mari kita mulai Scene pertama dibuka dengan Albedo yang ngomong kalau dia sudah mengumpulkan para floor guardian Dan kita diperlihatkan formasi seperti biasanya Dimana para floor guardian tunduk di hadapan Ainz Satu hal yang paling mencolok di scene ini adalah betapa jernihnya gambar yang diperlihatkan Kalau di trailer sebelumnya, lebih menggunakan pendekatan sinematik dengan cahaya gelap Trailer kali ini lebih terlihat jernih dengan warna yang cerah dan gambar yang tajam Logo of all season 4 pun muncul Dan setelah itu kita diperlihatkan dua orang skeleton yang mengangkat bandera Ainz Olgoon Ini adalah skeleton yang sama dengan yang muncul di season 2 Ketika Ainz dan seluruh floor guardian datang untuk mendeklarasikan perang melawan Lizardman Skeleton ini juga sempat muncul berkali-kali di season 3 Dan hampir di setiap kesempatan, mereka selalu diberi tugas untuk membawa bendera Nama skeleton ini adalah Nazarick Master Garders Nah, untuk scene yang muncul di sini Kemungkinan antara arak-arakan yang dibawa Albedo ke Restysia Kingdom Atau arak-arakannya Ainz yang dia bawa ketika pergi ke Dwarf Kingdom Ketika Ainz pergi ke Dwarf Kingdom Dia sengaja membawa skeleton yang diberi tugas untuk memegang bendera Ainz Olgoon Agar ngebuat makhluk yang nantinya mungkin saja bisa mereka temui di tengah jalan Tidak berani macam-macam ketika tahu kalau itu adalah rombongannya Sorcerer Kingdom Tapi scene ini juga bisa saja adalah arak-arakannya Albedo Karena Albedo juga kemungkinan bakalan datang ke Restysia Kingdom Sambil membawa skeleton pemegang bendera Scene berikutnya memperlihatkan beberapa orang berarmor putih Yang sedang lompat di atas bangunan bersama dengan Shelter yang masuk mode full armor Nah scene ini diambil ketika Ainz baru saja sampai ke kota Dwarf Dan tidak melihat tanda-tanda kehidupan Sehingga Ainz mengutus Shelter dan Aura untuk berpencar Sambil membawa beberapa undead penjaga untuk melihat kondisi di sekitar Jadi sosok berarmor putih yang kita lihat di sini adalah undead berarmor putih Yang juga sempat muncul di season 2 Hal ini bisa dilihat dari tameng yang mereka bawa dan juga juba merah di belakangnya Nama undead ini adalah Nazarick Elder Garder Di Overlord, Dwarf diceritakan tinggal di dalam gunung Makanya kota yang muncul di scene ini terlihat gelap Karena kota itu berada di dalam goa yang ada di pegunungan Azerlisia Scene selanjutnya memperlihatkan wajah Aura yang sedang berbicara Sambil melihat ke samping dengan warna pencahayaan yang agak keunguan Ini adalah scene ketika Ainz dan Aura masuk ke dalam tambang Dan bertemu dengan seorang dwarf bernama Gondo Makanya kalau kalian perhatikan di belakangnya Aura Di sini bisa terlihat dinding tambang dan juga beberapa kristal Nah kristal di tambang itu dapat memancarkan cahaya Ini yang jadi alasan kenapa scenenya Aura terlihat berwarna keunguan Lalu alasan kenapa Aura ngomong sambil melihat ke samping Karena di sebelahnya ada Ainz yang sedang menggunakan Sirtier 9 Perfect Unknowable Untuk membuat dirinya jadi tidak terlihat Hal ini Ainz lakukan sebagai bentuk jaga-jaga untuk menemani Aura Yang mencoba berbicara dengan sosok misterius di dalam tambang Lalu kita pun diperlihatkan scene Pandora Aktor yang berada di depan pintu masuk Ini adalah scene yang diambil dari filmen 10 ketika Ainz memanggil Pandora Aktor untuk datang ke ruangannya Ya intinya di sini Ainz bakal ngobrol sama Pandora dan pada akhirnya Pandora akan memanggil Ainz dengan sebutan ayah Lalu kita diperlihatkan Demiurge yang senang berjalan di lorong lantai 9 dan juga Kokitos yang sedang bernafas Setelah itu muncul scene Albedo yang tersenyum di mana scene ini juga sebelumnya sempat muncul di trailer pertama Ini adalah scene ketika Albedo turun dari kereta kuda untuk bertemu dengan Zanak Makanya kalau kalian perhatikan background di belakang Albedo Di sini bisa kita lihat kursi kereta kuda yang saling berhadapan Selain itu, kalau kalian perhatikan kerah bajunya Albedo Itu adalah kerah dari gaun yang digunakan ketika berkunjung ke Resty Z Kingdom Lalu muncul scene kerajaan yang sudah pasti adalah Resty Z Kingdom Dan setelah itu kita diperlihatkan korban Suuzon Zanak yang sedang berjalan Dan King Ramposa 3 yang tampak emosi Untuk scene Zanak di sini kayaknya diambil dari volume 10 ketika Zanak akan bertemu dengan Renner Kurang lebih di scene ini kita akan diberikan update mengenai apa saja yang terjadi di Resty Z Kingdom Pasca pembantaian di season 3 Lalu kalau scene ini memperlihatkan seperti apa kondisi mental King Ramposa 3 Yang benar-benar hancur setelah kehilangan Gazef Intinya setelah season 3, King Ramposa akan dianggap sebagai raja yang rusak Scene berikutnya kita diperlihatkan Renner yang sedang bersama anak-anak Ini adalah saat dimana Renner ngebuat Pantiasuhan untuk merawat anak-anak yang kehilangan keluarganya Pasca penyerangan Yaldabao di season 2 Buat kalian yang udah sering nonton pembahasan Overlord di channel ini Pasti tau kalau gue sangat curiga dengan Pantiasuhan ini Kenapa? Karena sepertinya Renner sengaja ngebuat Pantiasuhan untuk membesarkan anak-anak Dan nantinya akan dipanen sebagai pengorbanan agar dia bisa berubah menjadi iblis Tapi kecerigaan itu masih sekedar teori aja Kemudian kita diperlihatkan Brain yang sedang duduk dengan seseorang Dan setelah itu Brain terlihat seperti mendebas sesuatu Di sini Brain juga ngomong kalau semakin banyak petarung akan semakin baik Karena musuh yang kita hadapi adalah Sorcerer King Nah scene ini bisa dibilang original anime Kenapa? Karena di novel sepanjang volume 10 dan 11 Brain tidak pernah muncul Akan tetapi nama Brain hanya disebutkan dan dijelaskan kalau pada saat itu dia sedang apa Di volume 10 dijelaskan kalau Brain sedang pergi keluar dari kerajaan Untuk mencari dan melatih seseorang yang dianggap pantas untuk menjadi penerusnya Gazef Karena Brain merasa dirinya tidak pantas untuk menggantikan Gazef Sudah itu doang kemunculan Brain di volume 10 dan 11 Nah untuk scene Brain disini kalau dilihat dari bentuk dindingnya Sepertinya scene Brain ngobrol dan Brain mendebas sesuatu berada di lokasi yang sama Lalu kalau dilihat dari gaya bangunannya Sepertinya ini adalah bangunan bergaya Jepang Dan mungkin saja adalah tempat latihan semacam dojo Nah untuk sosok yang Brain ajak ngobrol Sepertinya itu adalah gurunya Gazef yaitu Vestur Kloff di Lauven Nama orang ini harusnya sempat ditis ketika Ainz melawan Clementine Dimana Clementine ngomong kalau salah satu orang yang bisa bertarung seimbang melawannya adalah Vestur Bukti kuat kalau orang itu adalah Vestur Karena di novel dijelaskan kalau Vestur adalah orang tua yang menggunakan pakaian dojo dengan rambut putih Berhubung tempat yang beren datangi terlihat mirip seperti dojo Dan rambut orang ini juga warnanya putih Maka sudah pasti sosok ini memang adalah gurunya Gazef Selanjutnya muncul scene kereta kuda yang digunakan Albedo untuk datang ke Resti Z Kingdom Kalau dilihat ya kereta kuda ini dibuat dengan CGI Dan sepertinya kualitas CGI-nya sudah jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan season 3-nya Lalu scene berikutnya kita diperhatikan Vluder yang menggunakan kacamata bulat Dimana itu adalah kacamata yang sama dengan yang Sebas gunakan di season 2 Itu adalah item yang bisa mentranslasikan tulisan sehingga penggunanya dapat membaca tulisan itu Nah di scene ini Ainz bersedia untuk mengangkat Vluder sebagai muridnya Dan Ainz meminjamkan sebuah buku random berjudul The Book of the Dead Tapi karena Vluder sama sekali gak bisa baca Jadinya Ainz meminjamkan dia kacamata translasi Dan hanya satu lembar dari buku itu berhasil ngebuat Vluder sangat kegirangan Ketika tahu kalau dia mendapatkan pengetahuan baru tentang sihir Cuma Ainz tidak ingin Vluder terlalu bergantung dengan kacamata translasi Makanya Ainz ngomong ke Vluder untuk pelan-pelan belajar mentranslasikan buku itu Selanjutnya muncul scene Jirkniv yang lagi pegang jidat dan pulpennya jatuh Di sini juga Jirkniv ngomong kalau satu-satunya cara untuk melawan Ainz Olgon adalah dengan meminta bantuan slenteokrasi Ya intinya scene ini ngeliatin Jirkniv yang lagi mikir bagaimana caranya untuk mengalahkan Ainz Dan menurut dia satu-satunya cara adalah dengan membangun kerja sama rahasia dengan slenteokrasi Lalu setelah itu muncul scene dua orang yang sedang bertarung di dalam kolosium Dan setelah itu muncul Ainz yang lagi jalan lalu berganti ke Momon yang juga lagi jalan Untuk scene di kolosium intinya season 4 nanti bakal menampilkan turnamen bela diri yang diselenggarakan di dalam kolosium ini Lalu scene Ainz dan Momon yang berjalan sebenarnya itu adalah Pandora aktor yang lagi nyamar Makanya kalau kalian notice di scene ini matanya Ainz tidak ada titik merahnya Ini karena setelah season 3 Ainz mulai jarang menyamar menjadi Momon dan peran itu diserahkan kepada Pandora Lalu scene berikutnya menampilkan makhluk yang berenang di dalam lava Itu adalah salah satu makhluk purba yang tinggal di dalam pegunungan Azerlisia Makhluk itu bernamalah Angler Lavalord yang adalah monster berbentuk Angler Fist Raksasa Scene berikutnya kita diperlihatkan kaki dari tiga makhluk yang sedang berjalan Itu adalah hewan peliharannya Aura yang Ainz kendarai ketika pergi ke Dwarf Kingdom Makhluk berwarna merah adalah hewan yang Ainz kendarai Lalu makhluk berwarna kuning adalah hewan yang Zenberu naiki Dan kaki berwarna hitam adalah Fenrirnya Aura Setelah itu muncul makhluk yang sedang makan kadal Itu adalah wujud dari kowa-gowa yaitu ras yang menjajah tempat tinggalnya Dwarf Dan akhirnya setelah sekian lama kita diperlihatkan Dragon Lord lain Yaitu seekor naga yang sedang berada di atas tumpukan emas Itu adalah first Dragon Lord bernama Olasi The Ark Hylial Yang menjadi model di cover novel Overlord volume 11 Ini adalah naga badut yang punya banyak istri Dan nantinya seluruh istri dan anak-anaknya bakal dijadikan kurir Dia juga adalah naga yang sempat nginya sebutkan di season 1 Ketika dia ngomong kalau ada naga yang tinggal di pegunungan itu Berikutnya kita diperlihatkan Ainz yang sedang menggambar semacam pola dengan jarinya Sepertinya ini adalah scene ketika Ainz memperlihatkan tulisan rune kepada Gondo Kemudian muncul scene 5 orang ninja yang menghilang dari layar Mereka berlima adalah para Hanzo yang Ainz utus untuk ikut mengawal keberangkatannya ke Dwarf Kingdom Nah kalau kalian notice Hanzo yang paling depan mempunyai kain merah di lengan kirinya Itu adalah tanda kepemimpinan yang Ainz berikan ke salah satu Hanzo Agar dia bisa lebih mudah mengatur mereka Scene yang muncul di sini sepertinya adalah saat ketika Ainz mengutus para Hanzo Untuk mencari jalan masuk ke kota Dwarf Makanya background scene ini adalah awan Karena pada saat itu Ainz masih berada di luar gunung Scene berikutnya menampilkan para Dwarf dengan armor lengkap Sambil memegang senjata seperti tombak Ini adalah scene ketika para Dwarf mempertahankan kotanya dari serangan para Kowogowa Lalu setelah itu muncul scene Dwarf yang ngomong kalau hanya Sorcerer King yang dapat menolong mereka Ini adalah scene yang muncul di ilustrasi volume 11 Dimana para petinggi Dwarf sedang duduk mengelilingi meja Dan ngebas kedatangan Sorcerer King yang menawarkan mereka bantuan untuk melawan Kowogowa Nah Dwarf yang muncul di scene ini sepertinya adalah Dwarf dengan sebutan Commander Selanjutnya muncul scene Albedo yang lagi nahan emosi Yang kayaknya adalah saat dimana Albedo menahan diri untuk tidak mengamuk ketika dia dipegang Pilip Kemudian kita diperlihatkan Kokytos dan para Lizardmen yang sedang menunduk Ini adalah momen ketika Ainz singgah di desa Lizardmen sebelum akhirnya mereka berangkat ke Dwarf Kingdom Ainz datang ke desa Lizardmen untuk membawa Zen Beru sebagai penunjuk arah Karena cuma dia yang tahu letak Dwarf Kingdom Tapi Zen Beru sempat ragu untuk membantu karena dia takut Ainz akan menjajah Dwarf Kingdom Melihat hal ini Kokytos merasa kalau Zen Beru telah bertindak tidak sopan di hadapan Ainz Makanya kita diperlihatkan scene Kokytos yang mencoba memegang senjatanya untuk menebas Zen Beru Tapi untungnya Ainz memerintahkan Kokytos untuk tenang Lalu setelah dari sini muncul scene Shaltir yang berdiri di atas tumpukan Kowa Goa Ini adalah momen ketika Ainz memerintahkan Shaltir untuk membantai sebagian besar ras Kowa Goa Kemudian kita diperlihatkan scene Ainz melawan Gogin di dalam kolosium dan juga scene Kowa Goa yang lompat di atas jembatan Nah jembatan ini dibuat di atas jurang raksasa yang disebut The Great Reef Ini adalah tempat yang diteorikan sebagai lokasi persembunyian Deep Darkness Dragon Lord Di lokasi ini juga nantinya Ainz akan mengutus dua Death Knight untuk menyerang balik para Kowa Goa Makanya setelah ini kita diperlihatkan scene Death Knight yang sedang menyerang Tapi sayangnya setelah beberapa saat Ainz tiba-tiba kehilangan kontak dengan kedua Death Knightnya Dan Ainz berkesimpulan kalau mereka berdua telah terjatuh ke dalam jurang Lalu sekali lagi kita diperlihatkan scene Shaltir yang membantai para Kowa Goa Dan lagi-lagi scene Ainz melawan Gogin Lalu muncul Demiurge yang memegang kacamatanya dan muncul Kowa Goa berbulu hitam Kemungkinan scene Demiurge yang ada di sini adalah momen ketika dia salah paham dengan perkataan Ainz Dan mengira kalau Ainz telah membuat rencana hingga 10.000 tahun ke depan Lalu wajah naga badut muncul lagi dan kali ini wajahnya Gondo diperlihatkan Ini adalah dwarf yang pertama kali Ainz temui ketika dia sampai di Dwarf Kingdom Kemungkinan scene ini diambil ketika Ainz melepas skillnya yang membuat dia tidak terlihat Dan Gondo takut ketika pertama kali melihat Ainz Lalu scene pembantaian Kowa Goa muncul lagi dan juga scene Gogin Dimana CGI Kowa Goa sepertinya dibuat jauh lebih serius dan sepertinya akan sama bagusnya dengan season 1 Kemudian muncul scene Rainer dengan mata kosong dan Albedo yang melihat ke samping Dimana scene ini adalah momen ketika Albedo bertemu Rainer dan Albedo menghadiahkan item Fallen Seed Setelah itu muncul scene Ainz yang menggunakan sihir untuk menghancurkan tanah Ini adalah sihir tier 10 Create Fortress yang Ainz gunakan untuk memunculkan menara dengan tinggi 30 meter Setelah ini trailernya hanya menampilkan beberapa scene pendek ketika Shaltir membantai Kowa Goa Jirknif yang kena mental, si naga badut, dan Ainz yang masih melawan Gogin Nah disini kita diperlihatkan scene Gogin yang menggunakan martial arts Makanya pergerakan Gogin terlihat agak buram Lalu yang paling mengejutkan adalah wajah asli Gogin yang akhirnya ter-refill Buat yang gak tau, Gogin adalah makhluk dengan ras war troll Makanya tubuhnya berukuran besar dan wajahnya terlihat seperti ini Dan akhirnya trailer kedua Overlord Season 4 ditutup dengan scene para floor guardian yang masih tertunduk dan Ainz yang lagi monolog Nah itu tadi breakdown super lengkap untuk trailer kedua Overlord Season 4 Mungkin itu saja untuk video kali ini Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Video kali ini gak ada sawir ya So gue ucapkan terima kasih aja untuk para petualang ada mantai di bulan ini Yaitu fans Kurokis Nimeh, Josep Rafael Andre, Nigredo Fans, Marv Vlogs D, Fiery J, Fanboy Garis Keras One Piece dan Nobita, dan juga Zanak Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership Thanks a lot and bye-bye 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 Bye-bye